Hei hei, selamat datang di channelnya Mbak Ngat Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini Dan buat kalian yang baru pertama kali mungkin nyantol di video ini Atau di channel ini Selamat datang Perkenalkan, nama ku adalah Mbak Ngat Aku sudah tinggal di Sweden selama kurang lebih 1,5 tahun Dan berhubung sekarang sudah memasuki waktu winter Jadi gelapnya lebih lama Maka aku pengen mencoba segmen baru Yaitu adalah Ngatini Story Apa itu Ngatini Story? Ngatini Story nantinya akan menceritakan berbagai cerita-cerita kriminal Mungkin horror, atau mungkin sejarah Atau mungkin segala sesuatu yang berhubungan dengan Sweden Check it out Sebenarnya cerita ini sudah banyak aku request sama para storyteller-storyteller horror atau kriminal Yaitu kayak Detektif Aldo, Yuvivan, Hirota Radivan, dan yang lagi ngehit sekarang itu Nadia Omara Satu lagi, yaitu adalah Hanifa yang lagi naik daun Nah itu tuh udah aku request dari Nadia Omara itu masih berapa ratus ribu Dan sekarang dia sudah 2 juta Gila luar biasa kan? Terus juga Hanifa yang dari aku hamil Belum setahun dia sekarang sudah 200 ribu lebih Apa mungkin karena memang cerita-cerita kriminal ini banyak diminati oleh penonton-penonton Youtube Maka ini aku cobalah alogaritma Youtube itu bener apa enggak Bahwa banyak penonton-penonton yang pengen mendengarkan cerita kriminal Tapi aku nantinya akan hanya menceritakan cerita-cerita atau kejadian-kejadian yang terjadi di Sweden aja Jadi cerita ini adalah cerita yang cukup menggegerkan di Sweden di tahun 1991 Jadi Sweden ini kan memang terkenal dengan negara yang punya kesetaraan sosial Atau modern liberal society Mulai di tahun 1970 Sweden itu dikenal sebagai negara yang open border Yang juga sebagai negara impian bagi refugee atau korban-korban perang Dimana Sweden itu menerima orang-orang untuk datang ke negaranya Yang kemudian banyak menetap di Sweden terutama di kota Stockholm Tapi terbukanya border Sweden terhadap refugee itu bukan tanpa masalah Jadi di tahun 1990 itu mulai ada masalah-masalah yang berkaitan dengan rasial Ini adalah kisah tentang seseorang pembunuh dan nyaris menjadi pembunuh berantai Di tahun 1991 Tepatnya juga di antara akhir musim gugur sampai dengan di musim dingin di tahun 1991 Yaitu adalah Lesser Man Di bulan Agustus tahun 1991 Itu adalah serangan pertama yang dilakukan oleh Lesser Man ini Di suatu malam pemuda berusia 20 tahun bernama David Gebre Mariam Yaitu imigran yang berasal dari negara Eritrea Kalau kalian gak tau Eritrea itu dari mana Eritrea itu adalah negara salah satu negara yang ada di timur Afrika Jadi David ini dilarikan di rumah sakit setelah tertembak di bagian belakang ketika dia sedang berkumpul dengan dua teman lainnya Dan sebelumnya kedua temannya itu sempat melihat dan bersaksi bahwa ada suatu titik merah yang ada di belakang atau di bajunya si David sebelum dia tertembak Saat itu polisi menganggap itu hanya kejadian random yang terjadi Polisi tidak menemukan alasan yang jelas kenapa ada seseorang yang mau membunuh David Lalu di bulan Oktober masih di tahun yang sama Satu imigran dari Iran yang baru pulang dari gym itu namanya adalah Shahram Khosrafi Semoga aku benar ya ngucapin ya Shahram ini ditembak di bagian muka dan langsung dia terjatuh Seminggu setelah kejadian ini masih di bulan Oktober terjadi lagi penembakan terhadap seorang homeless Yaitu imigran juga dari Greece atau Yunani yang bernama Dimitrias Karamalegos Dia sedang tiduran di jalan ketika ada pesepeda yang lewat Dan sesaat kemudian ada laki-laki yang muncul dari kegelapan dan langsung menembak dia Dimitri sempat dilarikan ke rumah sakit dan sempat juga diperiksa oleh kepolisian Korban saat itu menolak dilakukan perawatan dan langsung meninggalkan rumah sakit Lukanya itu tidak terlalu parah Jadi seperti dua korban sebelumnya dia berhasil selamat Berita kemudian mulai menyebar bahwa kejahatan ini atau penembakan-penembakan ini dilakukan oleh satu orang Lalu di saat yang lain Heberson seorang musisi dari Brazil Heberson Vieira da Costa Musisi Brazil yang sedang mempersiapkan konser kecilnya di sebuah restoran Sebelum dia melakukan latihan dia duduk di luar dan sambil merokok Waktu itu dia melihat seseorang yang aneh sedang jalan-jalan di taman di dekat restoran tempat dia merokok Orang itu memakai jas hujan dan rambutnya berwarna merah Sejam kemudian dia kembali ke dalam restoran Dan disitulah dia merasa ada seseorang yang ada di belakangnya Dan waktu dia berbalik badan dia menemukan ada orang yang udah berdiri di depannya Sambil menodongkan senjata Ternyata orang itu adalah orang yang dia lihat tadi lagi muter-muter di taman Disitu dia melihat adanya tatapan kebencian sebelum si laki-laki itu melepaskan tembakan padanya Pada detik itu Heberson teringat tentang berita-berita penembakan yang terjadi sebelumnya Disaat itulah dia yakin orang yang ada di depannya itu adalah orang yang sama yang menembak tiga orang sebelumnya Lalu laki-laki itu mengeluarkan tiga tembakan yang mengenai perut dan rahangnya Heberson terjatuh dan dia langsung melihat darahnya sendiri semakin melebar di lantai Sesaat kemudian temannya itu datang setelah mendengar suara tembakan dan melihat Heberson sudah terjatuh di lantai dengan darah yang berceceran Dia pun menelpon bantuan sambil kemudian melepaskan pakaiannya dan menekan luka yang ada di tubuh Heberson Heberson kehilangan tiga liter darahnya tapi dia berhasil selamat Walaupun rahangnya hancur dia masih bisa menjelaskan detail dari kejadiannya itu kepada polisi Forensik langsung datang ke tempat kejadian perkara dan langsung memeriksa apa aja yang tertinggal di TKP waktu itu Polisi juga mengumpulkan kesaksian dari orang-orang sekitar kejadian dan menerima kesaksian dari seorang wanita yang mengaku melihat laki-laki yang berpakaian dengan warna coklat terang dan rambutnya itu berwarna merah dan berkacamata kotak Dari kesaksiannya itu dibuatkanlah sketsa wajah sesuai yang dideskripsikan oleh si wanita itu Sementara itu berita di media sudah mulai heboh Pada saat itu media sudah mulai melaporkan bahwa penembakan-penembakan yang terjadi di Stockholm adalah mengincar imigran Dan mereka langsung menyebutnya dengan nama Laser Man Setelah 6 hari berjuang melawan kematian si Heberson akhirnya bisa ditemui oleh polisi langsung memperlihatkan sketsa wajah yang sudah dibuat Dan Heberson menyakini bahwa sketsa wajah itu mirip dengan orang yang dilihatnya terakhir kali sebelum dia tidak sadarkan diri Saat itu polisi mengalami dilema apakah mereka mau mengeluarkan sketsa wajah itu ke publik atau tidak Dari Oji Laboratorium dan perbandingan dengan selongsong peluru yang ditemukan di tempat kejadian perkara Forensik yakin bahwa senjata yang digunakan untuk penembakan adalah senjata rifle dengan kaliber 22 otomatis Model yang sangat spesifik yang akan bisa dipastikan bahwa itu adalah senjata yang digunakan jika senjatanya ditemukan Karena dari senjata ini bisa dibilang kayak balistik fingerprint gitu Jadi mereka kayak masing-masing senjata itu punya ciri khasnya sendiri 8 November, satu minggu dari penembakan terakhir, terjadi lagi penembakan berikutnya Pria Iran berumur 32 tahun bernama Jimmy Ranjepar Dia sudah tinggal di Sweden bersama istrinya selama satu dekade lebih Ketika dia mau masuk ke pintu apartemennya, tiba-tiba ada orang yang muncul dari belakang Dan langsung menembaknya dengan model eksekusi Luka Jimmy waktu itu cukup parah, jadi di malam itu dia tidak terselamatkan Jadi Laserman ini bukan hanya semakin memburu korban-korbannya, tapi juga semakin mendekat ke korban-korbannya Karena tembakannya dari yang mulai jarak jauh sampai yang terakhir si Jimmy ini langsung di belakang kepalanya Mungkin ini terjadi juga karena dia sudah mengalami kegagalan sebanyak 4 kali Maka dia kali ini mencoba semakin mendekat ke korbannya supaya dia bisa memastikan bahwa korbannya kali ini terbunuh Di lab forensik kembali memastikan bahwa senjata yang digunakan adalah senjata semi otomatis Dan setelah Jimmy ini dinyatakan meninggal, polisi sudah tidak ragu-ragu lagi untuk melepaskan atau merilis sketsa wajah dari si Laserman Tapi dengan dirilisnya sketsa dari wajah Laserman ini justru malah membuat polisi itu overwhelming Banyak masukan-masukan atau banyak telpon masuk yang melaporkan bahwa mereka mengaku melihat seseorang yang mirip dengan sketsa wajah yang dirilis oleh polisi Dan akhirnya banyak dari laki-laki yang berambut merah yang diinterogasi Minggu-minggu pun berlalu dan banyak orang yang diinterogasi tapi tidak ada bukti yang berarti Sementara itu polisi juga disibukan dengan kasus lain yaitu perampokan-perampokan di Stockholm yang juga menemukan jalan buntu Kasus perampokan ini adalah melibatkan orang yang menaiki sepeda yang kemudian masuk ke bank-bank dan menodongkan senjata kepada kasir-kasir bank yang dia datangi Orang tuh sampai bertanya-tanya kok bisa ya orang naik sepeda terus ngerampok bank terus lolos gitu loh kok bisa ilang kemana Lalu Januari tahun 1992 Lasserman menyerang kembali Kali ini terjadi di Uppsala 70-an kilometer dari kota Stockholm Ada seorang laki-laki yaitu seorang PhD student di Uppsala yang namanya adalah Eric Bongkam Rualov Yang sedang berjalan-jalan dengan istrinya Tiba-tiba muncul seseorang dari kegelapan dan langsung menodongkan senjata ke mereka dan langsung menembakkan satu tembakan ke wajahnya Eric Walaupun tembakannya ini mengenai wajah dari Eric tapi dia berhasil selamat Uji balistik kali ini memastikan bahwa pistol yang digunakan oleh si penembak adalah kaliber 38 Jadi si penembak ini atau si Lasserman sudah mulai menyembunyikan wajahnya dan sudah mulai menggunakan senjata yang lebih mematikan Belum sampai 24 jam si Lasserman ini sepertinya berniat banget membunuh Jadi karena dia tahu bahwa korban yang sebelumnya dia tembak itu berhasil selamat Maka dia menyerang lagi Kembali ke Stockholm adalah Charles Delacarna Delacarna imigran dari Simbapwe Tiba-tiba seorang laki-laki yang menggunakan penutup kepala mendatangi dia dan langsung menembakkan 3-4 kali tembakan Si pelaku langsung lari dan Charles langsung diselamatkan oleh seseorang yang saat itu ada di dekatnya Lukanya juga tidak terlalu parah dan Charles pun selamat Uji peluru langsung dilakukan juga oleh kepolisian dan diyakini bahwa senjata yang digunakan adalah senjata yang sama yang digunakan untuk penembakan yang terjadi di Uppsala Kali ini ada seorang saksi yang melihat waktu Lasserman itu melarikan diri dan dia masuk ke dalam mobilnya Waktu itu si laki-laki ini juga sedang berada di mobilnya Saat itu dia sempat mengikuti mobil dari si pelaku dan mencatat plat nomernya dan melaporkan kepada polisi Tapi ternyata plat nomer yang dia laporkan itu adalah plat nomer palsu Belum sempat polisi meriksa dari laporan si penelpon atau si saksi ini tadi Sudah terjadi penyerangan lagi di malamnya Si Lasserman datang lagi ke sebuah klub di mana banyak orang Somalia berkumpul dan disitu biasanya mereka itu main kartu Dia langsung aja datang membuka pintu dari klub itu dan menembaki semua orang yang ada di klub Tapi hanya dua orang yang tertembak dan semuanya selamat Saksi mengatakan bahwa senjata yang digunakan itu adalah senjata yang larasnya itu panjang Dan itu diyakini sebagai silencer atau silencer ya bahasa indonesianya Silencer itu adalah peredam suara Polisi itu juga meyakini bahwa senjata yang digunakan ini adalah senjata rakitan Makanya kenapa tembakannya itu banyak yang meleset Jadi si Lasserman ini pakai revolver tapi ditambahin silencer Jadi revolver itu kan nggak mungkin yang bisa ditambahin silencer Tidak mungkin bisa kedap suara karena memang dia ada silinder barrelnya atau wadah pelurunya Silencernya ini adalah untuk kaliber 22 tapi dipakai untuk senjata kaliber 38 Makanya bikin rusak senjatanya karena ketika ada terjadi benturan Terus akhirnya terjadi kerusakan dan inilah yang bikin tembakannya dia itu jadi meleset Dari kerusakan ini ditemukan serpihan yang tertinggal di tempat kejadian perkara Setelah mengalami beberapa serangan yang gagal si Lasserman melanjutkan aksinya Kali ini dia masuk ke toko dimana seorang imigran dari Turki bernama Isa Aibar itu sedang bekerja Dan dia langsung mendatangi toko itu masuk dan langsung menembakkan senjatanya ke arah Isa Setelah dirawat di rumah sakit Aisa berhasil selamat Lalu dua hari kemudian Lasserman menyerang lagi Dia kali ini juga datang ke sebuah toko dimana Hasan Zatara itu sedang bekerja Dia adalah imigran berasal dari Palestina Lasserman menyerang dia dari jarak dekat Walaupun si Hasan ini berhasil selamat tapi dia mengalami luka permanen di otaknya Jadi dari hanya beberapa bulan aja Lasserman sudah menyerang 11 orang dan semuanya itu adalah imigran Tapi hanya satu orang yang meninggal Akibat meningkatnya tempo dari penembakan atau penyerangan dari si Lasserman Semua orang menjadi panik Semua orang di Stockholm menjadi khawatir untuk keluar rumah Mereka semua takut terutama mereka yang berambut gelap gitu Walaupun mereka bukan imigran kalau dia rambutnya hitam gitu Mereka juga mengalami ketakutan untuk keluar atau untuk bekerja Di masa ini konon keluarganya Mas Has itu juga mengalami ketakutan Karena memang ada dua anaknya yang rambutnya hitam Maka mereka pun dilarang untuk keluar untuk main Untuk pergi sendiri atau keluar rumah pada masa-masa Lasserman ini belum tertangkap Petunjuk yang terbaik yang diperoleh polisi pada saat itu adalah Nissan Micra Dari kesaksian si penelpon yang sempat mengikuti si Lasserman ini saat dia melarikan diri Walaupun plat mobilnya itu palsu Tapi polisi berhasil mengumpulkan dari pemilik-pemilik mobil Nissan Micra Yang jumlahnya 12.000 pemilik Nissan Micra pada saat itu Sementara polisi sedang mengintrogasi mereka pemilik-pemilik yang dicurigai Seorang psikiater forensik atau biasa disebut profiler Bernama Ulf Osgård Itu bergabung dalam tim investigasi dari kasus Lasserman Menurut dia profil dari si Lasserman ini adalah seorang yang penyendiri Terus gak suka konfrontasi dan dia hidup sendiri Tapi seolah-olah Lasserman ini istirahat Tidak ada penyerangan lagi selama 3 bulan setelahnya Polisi pun disibukan kembali dengan kasus lama yaitu perampokan bank Atau pesepeda yang merampok bank Walaupun dua kasus ini kayak tidak ada hubungannya Sebenarnya si perampok itu tidak melakukan aksinya ketika si Lasserman ini beraksi Suatu hari polisi mencurigai sebuah Nissan Micra Jadi mobil itu dalam keadaan tersewa ketika terjadi 3 penembakan yang ada di Uppsala dan di Stockholm Dan dari catatan kilometernya bisa dipastikan atau bisa memungkinkan bahwa Mobil itu melakukan perjalanan dari Stockholm ke Uppsala dan kembali lagi ke Stockholm Laki-laki yang menyewa mobil itu adalah John Austonius Aku mau manggil dia John aja Tapi kok aku punya temen namanya John ya Jadi kita panggil Aus aja ya Polisi mempunyai catatan tentang si Aus ini Sebelumnya dia itu juga punya beberapa catatan kriminal Dan dia juga merupakan salah satu orang yang dicurigai pada saat pembunuhan Dari Perdana Menteri Sweden tahun 1986 Olof Palme Tapi ternyata si Aus ini mempunyai alibi Yaitu karena dia waktu itu sedang di penjara Maka polisi waktu itu menggali lebih lanjut tentang catatan kriminal atau latar belakang dari si Aus ini Dari file dari kepolisian Si Aus ini bernama asli John Wolfgang Alexander Ausonius Anak dari orang tua imigran Yaitu bapaknya itu dari Swiss Dan ibunya itu dari Jerman Dia lahir di Lidinge tahun 1953 Tapi dia dibesarkan di Vellinby Si Aus ini jadi warga negara Sweden sejak tahun 1979 Atau ketika umurnya 26 tahun Orang tuanya bercerai karena perselipuhan ayahnya Dan setelah perceraian itu dia merasa agak ditinggalkan oleh keluarganya Dan dia di sekolah itu juga mengalami pembulian Karena rambutnya yang berwarna hitam dan matanya yang berwarna coklat Jadi teman-teman itu banyak yang ngejek dia Maka dari itu ketika dia dewasa Dia mengalami mungkin kayak mengalami trauma Bahkan dia akhirnya mengganti namanya Untuk menyembunyikan background imigrannya dia Dari John Ausonius menjadi John Stannerman Kemudian berubah lagi jadi John Wolfgang Alexander Ausonius Dia ini sempat serve militer Karena memang di Sweden itu kan memang ada wajib militernya ya Dan mungkin disitulah dia belajar senjata Dan karena mungkin serve militernya itu tidak lama Maka dia belajar senjatanya itu juga cuma sedikit-sedikit Maka itulah dia mencoba merakit Dan akhirnya justru senjata yang dia gunakan itu mengalami kegagalan Karena dia memang pengetahuannya tidak terlalu banyak tentang senjata Dia juga bersekolah di KTHO Institute Ayo siapa yang kuliah di sana Tapi si Ausonius ini DO Karena mungkin tidak bisa menyelesaikan studinya Walaupun begitu dia sempat mengalami kesuksesan dengan bermain saham Dia sempat memiliki handphone pada masa itu Terus memiliki mobil dan sempat keluar negeri berkali-kali Tapi dia itu adalah seorang yang candu dengan Judy Jadi dia juga sempat mengalami kebangkrutan Dan dari catatan kriminalnya itu juga diketahui Ausonius ini adalah seorang yang penyendiri Dia tinggal juga sendiri Dia juga antisosial Dan dia juga mempunyai kecurigaan yang berlebihan terhadap kaum minoritas Yaitu terutama para imigran Jadi profilnya si Aus itu adalah sesuai dengan profil dari si Leatherman Tapi karena belum ditemukan keterlibatan dari Aus ini Maka polisi belum bisa melakukan penangkapan Selain itu polisi memeriksa alamatnya Ternyata si Aus ini tidak memiliki alamat yang tetap Jadi polisi hanya berhasil menelacak kotak pos tempat dia mengirimkan surat-menyurat Polisi pun tidak kehabisan akal Jadi pada masa itu memang orang itu pada nyewa VCD Jadi polisi datang ke toko persewaan VCD Dan menemukan bahwa nama Aus itu terdaftar sebagai salah satu member mereka Tapi pada saat polisi memeriksa Status membernya si Aus itu sedang tidak aktif Polisi akhirnya meminta ke toko VCD-nya itu Untuk segera melaporkan ketika nantinya Aus itu kembali aktif Lalu di suatu siang yang lain Terjadilah suatu keajaiban Dimana suatu dia itu juga ada yang namanya orang suka memancing Si pemancing ini ketika dia sedang mempersiapkan diri Mencoba meriksa berapa kedalaman dari tempat dia memancing itu Dia menemukan sebuah senjata Gila kebetulan banget kan ya Senjata itu akhirnya dia bawa ke kantor polisi Dan dia laporkan Senjata yang ditemukan itu adalah senjata revolver Yang ujungnya sudah dimodifikasi Sebagai tambahan peredam suara tadi Setelah dilakukan tes balistik Bisa dipastikan pistol yang ditemukan itu adalah pistol yang digunakan Untuk penembakan yang dilakukan oleh laser man Tapi walaupun senjatanya itu sudah ditemukan Si polisi itu belum bisa menemukan keterkaitan Antara senjata ini dengan si John Ausonius Bahkan polisi juga masih belum tahu keberadaannya si John ini dimana Eh si Aus maksudnya Ampun John Sampai akhirnya di bulan Juni tahun 1992 John eh John lagi Si Aus akhirnya muncul di toko DVD Yang memang sedang dimata-matai oleh polisi John meninggalkan toko itu dengan naik sepeda Dan kembali ke tempat tinggalnya dia Karena memang polisi belum menemukan bukti-bukti yang jelas Tentang keterlibatan si Aus ini Maka polisi hanya bisa melakukan pengintaian terhadap si Aus Di masa pengawasan Masih di bulan Juni Si John pagi itu keluar dari tempat tinggalnya Keluar dari apartemennya Dengan menggunakan jas Lalu dia bawa koper Dan dia pergi dengan sepedanya Polisi akhirnya membuntuti dia Dan tiba-tiba dia menghilang Sementara sepedanya itu ditinggal di pinggir jalan Polisi melihat John kembali Tapi kali ini kok dia sudah berganti pakaian Dengan menggunakan pakaian gym Dia pakai baju gym Dan bawa tas olahraga Polisi membuntuti dia Sampai dia memasuki ke sebuah bank Polisi pun menunggu di luar Dan setelah beberapa saat kemudian Si John itu keluar Dan dia masih di depan pintu Sedang melepaskan maskernya Eh masker Emang masker muka? Maksudnya Dia sedang melepaskan penutup kepalanya Yang dilihat oleh polisi Dan akhirnya menyadari bahwa Ternyata Si perampok bank bersepeda itu Adalah si John Eh si Aus Jadi perampokan itu terjadi Di depan pengawasan polisi Lalu salah satu polisi Yang mengintai si John itu Langsung berusaha menghentikan si John Kok John lagi sih? Aus Tapi si Aus itu melawan Dan mengeluarkan tembakan Sambil dia melarikan diri Walaupun gitu Dia kan memang sedang diawasi ya Jadi memang sudah ada polisi juga Yang berjaga di sepedanya dia Akhirnya langsung ditangkap Begitu aja sama polisi Waktu polisi memeriksa Tempat tinggalnya si Aus ini Ternyata dipertemukan Bukti-bukti Yang bisa Mengaitkan dia Tentang keterlibatan dia Dengan penembakan-penembakan Yang terjadi Selain juga dari perampokan yang dia lakukan Polisi juga berhasil melacak dari serial number dari revolver Ternyata itu dibeli di South Africa Atas nama John Ausonius Ditemukan juga modifikasi dari ujung senjata itu Adalah cocok dengan ujung senjata kaliber 22 Semi otomatis yang digunakan di lima penembakan pertama Jadi sudah jelas bahwa pelaku teror dari mulai Agustus 1991 Sampai dengan Januari 1992 Itu adalah si John Ausonius Dan dia itu tidak menyukai imigran Karena mungkin juga backgroundnya dia ya Karena dari masa kecilnya juga Dia mengalami trauma Karena sering diolok-olok Karena dia memiliki rambut hitam Dan bermata coklat Si John Ausonius ini menjadi perampok bank Juga karena kegagalannya Di bisnis saham Yang membuat dia bangkrut Dan dia juga hobi berjudi Maka dia mencari Bagaimana caranya mendapat uang dengan gampang Yaitu dengan merampok bank Bahkan dia juga Sempat melakukan pembunuhan di Jerman Karena dia sempat di ekstradisi juga Ke Jerman Untuk pengadilan Tentang pembunuhan seorang wanita tua gitu Jadi dia kayaknya ngerampok wanita tua itu Untuk mendapatkan uang Ketika dia sedang berfoya-foya Di negara lain Dan melakukan perjudian Jadi pada tahun 1995 Di bulan April Akhirnya diputuskan Bahwa si John Ausonius ini Dihukum seumur hidup Atas satu pembunuhan Dan percobaan pembunuhan lainnya Serta perampokan-perampokan bank Yang terjadi di Stockholm Terus dia juga Waktu di ekstradisi ke Jerman Itu dia mendapatkan hukuman juga Seumur hidup John mengakui kejahatannya Yaitu dengan motif rasis Karena dia ingin menakut-nakuti Orang atau imigran Yang datang ke Sweden Supaya pergi jauh-jauh dari Sweden Nah itu dia Kisah dari si Leserman dari Sweden Kisah dari pemburu imigran-imigran Yang ada di Sweden Untung aku udah gak di tahun itu Datangnya Kalau gak aku juga diburu Aku takut juga nih Ternyata susah juga ya Nyeritain sebuah kisah gitu Ini aku nge-record udah sampe satu jam deh kayaknya Semoga aku bisa potong sampe Seminim mungkin Gimana menurut kalian Mbak Sis dan Mas Bro Kalian suka gak sama ceritanya Atau apa pendapat kalian Tentang cerita ini Dan kalau kalian suka Klik tombol like-nya Dan kalau kalian gak suka Klik juga jempol ke bawahnya Tapi dua kali ya Jangan lupa juga subscribe Pasti ngirain Internetnya putus ya Makanya Kalau cari internet itu Yang kualitas tinggi Jadi gak putus-putus gitu Cukup sekian dulu ceritaku kali ini Jangan lupa di subscribe Terus di share cerita ini Ke temen-temen kalian Yang mungkin jadi imigran juga Di negara lain Supaya mereka berhati-hati Yaudah kalau gitu terima kasih Sudah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Hei dong Dan sesaat kemudian Ada laki-laki yang muncul dari Muncul dari Muncur dari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton